Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di channel bottom update Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyederhanakan operasi bilangan bentuk akar Nah ini ada 5 soal teman-teman kita kerjakan satu persatu ya Oke kita langsung saja ke soal yang pertama Soal yang pertama ini ada akar pangkat 2 dari 45 Nah itu kalau kita singkatnya ya bacanya adalah akar 45 ya Oke nah kita langsung kerjakan Oke soal yang A akar 45 Nah akar 45 teman-teman itu tidak bisa kita tarik akarnya secara langsung ya Tapi bisa kita sederhanakan Caranya bagaimana Caranya teman-teman Nah 45 ini itu kita tentukan faktornya Oke 45 itu adalah 9 dikali 5 Oke Oke 9 kali 5 45 ya Nah baru ini kan masih satu akar Oke ini bisa dipisah teman-teman Akar 9 dikali akar 5 Nah sama dengan Akar 9 berapa? 3 Nah kali akar 5 Akar 5 kan tidak bisa ditarik akarnya ya Nah jadi kita buat saja Di sini akar 5 Oke Nah jadi bentuk sederhana dari akar 45 adalah 3 akar 5 Nah kita ke soal yang B teman-teman Akar 98 kurang akar 50 Sama dengan Oke Yang B ya Akar 98 dikurang akar 50 Sama dengan Oke Ini kalau kita kurangkan langsung teman-teman Akar dikurang akar ini ya Itu tidak bisa Nah caranya Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu teman-teman Akar 98 itu berapa kali berapa teman-teman Oke Nah ini dikurang Nah 50 Itu berapa dikali berapa juga Nah tinggal kita tentukan ya Nah yang paling mudah kita tentukan Akar 50 ini dulu teman-teman Akar 50 mungkin yang paling kita ingat adalah 5 kali 10 Oke Misalnya gini 5 kali 10 Tetapi akar 5 kan tidak bisa kita tarik akarnya Akar 10 juga tidak bisa Oke berarti kita cari yang lain Nah yang lain adalah 25 kali 2 Oke Nah begitu juga yang 98 ini teman-teman 98 ini berapa kali berapa Oke usahakan salah satu faktornya itu sama dengan yang Faktor 50 ini teman-teman Oke kalau 98 bagi 25 kan tidak bisa ya Sudah pasti Nah 98 bagi 2 Berapa 49 Nah berarti sini 49 Dikali 2 Oke sama dengan Nah kita pisahkan akar 49 Dikali akar 2 Oke Dikurang Akar 25 Dikali akar 2 Oke sama dengan Akar 49 berapa 7 ya Oke Nah akar 2 tetap Oke 7 akar 2 dikurang Akar 25 berapa 5 Oke 5 akar 2 Nah Karena ini bentuk akarnya sudah sama teman-teman Nah jadi 7 akar 2 kurang 5 akar 2 Itu bisa langsung kita kurangkan Tapi Yang di luar akarnya saja 7 kurang 5 berapa 2 Berarti sini 2 akar 2 Oke Nah jadi bentuk sederhana dari akar 98 kurang akar 50 Adalah 2 akar 2 Oke kita ke soal yang C teman-teman Akar 192 Oke Kurang akar 75 Tambah akar 27 Nah sama dengan Oke kita sambung di Bawahnya ya Karena di samping ini Pasti tidak muat Nah seperti soal yang B teman-teman Kita sederhanakan dulu Setiap akarnya Oke Nah kita mengusahakan Salah satu Faktor dari Nah ini 192 75 Dan 27 Itu nilainya sama Oke Nah langsung aja ya Nah 192 itu berapa kali berapa teman-teman Nah ini dikurang Nah 75 ini berapa kali berapa Oke Nah ditambah 27 ini berapa kali berapa Oke Sebagai pemula mungkin ya Teman-teman Kerjakan dari yang terkecil dulu Nah 27 ini teman-teman 27 itu adalah 9 kali 3 Oke Berarti yang 75 ini teman-teman Itu Salah satu faktornya Itu harus 9 atau 3 Nah jadi yang memungkinkan apa 3 ya 75 bagi 3 berapa 25 Berarti sini 25 kali 3 Nah begitu juga 192 ini teman-teman Yang paling memungkinkan adalah 3 ya Berarti 192 ini adalah 64 kali 3 Oke Baru kita pisahkan teman-teman Akar 64 Dikali akar 3 Dikurang Akar 25 Dikali akar 3 Ditambah Akar 9 Dikali akar 3 Nah sama dengan Akar 64 berapa 8 ya 8 akar 3 Dikurang Akar 25 berapa 5 Oke 5 akar 3 Nah ditambah Akar 9 berapa 3 Berarti 3 akar 3 Nah sama dengan Baru kita operasikan teman-teman Akar 3 Akar 3 Akar 3 Berarti yang di luar akar Sudah bisa kita kurangkan Bisa kita jumlahkan 8 kurang 5 berapa 3 ya Oke 3 tambah 3 6 Berarti sini 6 akar 3 Oke Jelasnya teman-teman Jadi soal yang C ini Bentuk sederhananya adalah 6 akar 3 Nah Kita lanjutkan teman-teman Di soal yang D ya Oke Soal yang D 5 5 per 3 akar 2 Nah bentuk sederhananya Seperti apa teman-teman Jadi Soal yang D dan E Ini teman-teman Ini berkaitan dengan Cara merasionalkan akar ya Nah jadi Nah kita Rasionalkan dengan cara Nah ini 5 3 akar 2 Tinggal kita kalikan Saja dengan Akar sekawan Dari penyebut Akar 2 ini Teman-teman Oke Kita sertakan akar 2 nya Saja ya Jangan 3 ini Jadi sini Akar 2 Per Akar 2 Oke Sama dengan 5 kali akar 2 Berapa? 5 akar 2 Per 3 Dikali Akar 2 Dikali akar 2 Berapa? Akar 4 Nah ini Sama dengan 5 akar 2 Per 3 Kali Akar 4 Berapa? 2 Nah sama dengan 5 akar 2 Per 6 Nah hasilnya adalah 5 Per 6 Akar 2 Oke Seperti ini Teman-teman Oke Oke teman-teman Kita ke soal yang E ya Nah Akar 2 Per Akar 5 Kurang Akar 3 Oke Kalau bentuknya Seperti ini Teman-teman Nah ini tinggal Kita Kalikan saja Oke Kita kalikan Dengan Akar 5 Oke Karena disini Minus Berarti disini Plus Akar 5 Ditambah Akar 3 Per Nah ini Sama Akar 5 Tambah Akar 3 Oke Jadi angka-angkanya Sama dengan Penyebutnya ini Teman-teman Tapi Tanda operasinya Berbeda Berlawanan Nah tinggal Kita kalikan Nah ini Akar 2 Masih tetap ya Tambah Akar 3 Ini Nah ini Per Oke Kalau Perkalian Teman-teman Bentuknya Seperti ini Nah kita Tinggal Kalikan saja Akar 5 Akar 5 Berapa Akar 25 Oke Min Akar 3 Dikali akar 3 Berapa Min Akar 9 Nah Sama dengan Nah ini Langsung saja Kita Kalikan ke dalam Akar 2 Akar 5 Berapa Akar 10 Ditambah Akar 2 Akar 3 Berapa Akar 6 Nah sama dengan Nah akar 25 Berapa 5 Kurang Akar 9 Berapa 3 Oke Nah ini Karena tidak muat Teman-teman Kita sambung Di sini ya Oke Sorry ya Nah disini Sama dengan ya Akar 10 Ditambah Akar 6 Per 2 Oke 5 5 Kurang 3 Kan 2 Nah ini teman-teman Ini sebenarnya sudah Bentuk Paling sederhananya Tetapi Kadang Ditulis juga Dalam bentuk Seperti ini 1 Per 2 Oke Akar 10 Tambah Akar 6 Atau Kadang-kadang Seperti ini Teman-teman Akar 10 Per 2 Ditambah Akar 6 Per 2 Oke Jadi intinya Penyebutnya ini Tidak dalam bentuk Akar lagi Oke teman-teman Sekian ya Pembahasan kita Tentang cara Menyederhanakan Operasi Bilangan Bentuk akar Semoga Bermanfaat Jika ada Ketik saran Atau Kekeliruan Dari pengerjaan Saya ini Silahkan Dituliskan Di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih